Setelah tujuh hari pencarian, akhirnya seorang petani kelapa sawit yang hilang akibat dimangsa buaya di sungai Simangalam, Sumatera Utara, akhirnya ditemukan. Jasad korban ditemukan mengapung 2 km dari lokasi kejadian dengan kondisi yang tidak utuh. Upaya petugas gabungan Basarnas dan BPBD, serta aparat kepolisian dan TNI, untuk menemukan jasad ponidi, petani kelapa sawit desa Simangalam, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, minggu siang akhirnya ditemukan. Jasad pria berusia 47 tahun, warga dusun Tanjung Alam, desa Simangalam tersebut dimangsa buaya saat memanen buah kelapa sawit di ladangnya yang berada di pinggiran sungai. Ditemukan dalam kondisi mengambang di pinggiran sungai Simangalam. Korban pertama kali ditemukan oleh warga. Korban ditemukan 2 km dari lokasi kejadian. Saat ditemukan, jasad korban dalam kondisi tidak utuh dan memprihatinkan. Korban langsung dievakuasi petugas gabungan ke rumah duka. Kedatangan korban di rumah duka langsung disembut keluarga dengan melaksanakan persiapan prosesi pemakaman. Usai pelaksanaan prosesi pemakaman, jenazah korban langsung dimakamkan di pemakaman umum desa Simangalam. Tadi pagi sudah diketahui orang sama kawan-kawan yang mendoros di bawah. Mungkin bilang sudah naik itu jenazah di pinggiran sungai jauh dari kejadian, sekitar 2 kg. Polisi mayatnya masih utah atau gimana Pak? Tidak, kepala sudah tidak ada lagi tinggal badan saja lah. Syahrif Fulgandi, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!